Halo guys, welcome back again to channel KalaHari Oke, di video kali ini gue mau ngasih guide dan tips buat kalian Player-player Genshin Impact yang sekiranya pusing dalam memilih Artifact Karena memang Artifact adalah komponen paling penting di Genshin Impact Yang membuat karakter kuat, itu bukan cuma masalah bintang 5 atau bintang 4 karakternya Tapi Artifact disini tuh punya peran penting banget Bahkan orang-orang mule ataupun player Eropa dan China bilang kalau ini tuh bukan game Genshin Impact Ini tuh Artifact Impact coy Dan oke, sebelum kita masuk ke inti videonya, gue harap kalian bisa klik tombol subscribe, like, dan share Oke, sebenernya di Genshin Impact ini ada tahap-tahapannya kalau kalian pengen main smart play gitu Nggak terburu-buru dan buat player-player yang AR-nya masih 25-30 Jangan terlalu melihat player-player yang AR-nya udah 40 ke atas dan kalian kegaramin sama Artifact bintang 5 Jangan Menurut gue, tips dari gue yang paling penting buat AR-30 ke bawah Nikmatin dulu story-nya, nikmatin puzzle-nya, nikmatin mencari chest Masalah Artifact bisa di handle di late game gitu ya nanti gitu Dan sekarang gue mau kasih tips yang pertama buat para player AR-25 yang ke bawah dalam Artifact nih Nah, sebenernya player AR-25 ke bawah ini nggak usah mikirin Artifact dulu Di bawah sebenernya udah ada beberapa Artifact yang nggak bisa dipakai nih Contohnya kayak Artifact bintang 3, kayak Adventure, Lucky Dog, Anjing Hoki, lalu juga Traveling Doctor Ini lumayan juga, tapi ini untuk support sih menurut gue Jadi buat karakter support kalian kayak Barbara, menurut gue sih pakein aja Adventurer Karena memang lumayan coy, nambahin HP increase by 1000 gitu kan Lalu buat DPS-DPS bisa dipakaiin berserker gitu ya Berserker bagus juga Buat DPS awal-awal early game yang bintang 3 juga nggak apa-apa Dan buat support-support elemental bisa pake instructor Rally 0 sendiri bisa dipakaiin ke karakter support sama kayak instructor Dan kalian nggak usah mikirin cari bintang 4 dulu ataupun bintang 5 Karena nggak bakal ada kayak bintang 5 menurut gue di AR-25 ke bawah ya Rata-rata bintang 3 dan bintang 4 pun udah ada Cuman change-nya masih kecil Itu pun dapet hadiah dari domain-domain quest Ya menurut gue di AR-25 sih menurut gue ya cukup cari Artifact yang ada dulu aja Kayak misalkan Adventure, Lucky Dog, Traveling Doctor, Instructor, Bersoker, dan juga The Exile kayak gitu Nah ketika kalian udah masuk AR-25 ke atas Sekitar 25-35 ya range-nya AR segitu Kalian bisa fokus ke Artifact yang ngedrop dari Elite Boss Yaitu Gladiator dan juga Wanderer Nah sebenernya game ini tuh udah buat kita mudah banget dalam memilih Artifact untuk early game Karena memang Gladiator ini difungsikan untuk DPS dan Wanderer sendiri itu buat support Jadi kalian bisa pake 2 Artifact ini buat ngasih damage yang lumayan Karena kalau misalkan DPS dikasih 2 set Artifact Gladiator Itu udah nambahin attack 18% Plus kalau misalkan support-support buat Elemental Reaction Itu bisa pake Wanderer karena 2 set aja udah nambahin plus 80 Elemental Mystery coy Jangan kasih 4 set Contohnya kayak begini aja Misalkan DPS early game lu dilug gitu Lu cukup kasih aja 2 Gladiator Terus juga dikasih 2 Berserker yang udah lu pernah pake di AR-25 kebawah kemarin Nah contoh lagi kalau misalkan kalian punya Keya Dulunya tuh misalkan pake Instructor Tambahin lagi aja sama Wanderer Troop 2 DG Itu buat early game Nah saran gue sih kalian gak usah pusing mikirin ngeplusin dulu sampe maksimal bintang 4 nya Cukup plus 4 atau plus 8 pun udah enak sebenernya Itu sih fungsinya buat lebih hemat resin aja sih Kalian gak harus cari dropan Artifact dari domain Terus kalian tumbalin Ataupun kayak nyari-nyari Gold gitu dari Leyland Buat tumbalin Artifact gitu kan Karena numbalin Artifact tuh butuh Gold juga Jadi kalian spam lu resinnya Apalagi sekarang udah ada sistem Condensed resin Yang dimana kalian lebih enak ngemanage resin kalian Lalu untuk AR-25 sampai 35 Itu kan gue udah rekomendasi pake Artifact Gladiator dan juga Wanderer Yang ngedrop dari Elite Boss ataupun Weekly Boss mungkin kalau kalian ngelawan Nah tapi disini juga kalian punya keuntungan sendiri Kalau misalkan kalian gak nge-spam resin kalian ke domain Yang dimana pasti Artifact bintang 3 atau bintang 4 Mungkin gue kurang tau lupa Kalian tuh selain dapet Artifact dari Elite Boss Kalian dapet juga material Ascension buat karakter kalian Jadi saran gue Kalau misalkan emang mau nge-spam di Elite Boss Cari Elite Boss yang sekiranya Satu elemen sama karakter DPS kalian Untuk awal-awal untuk early game Misalkan kalian punya Diluc nih Dan kalian bakal fokus ke Diluc dulu gitu Atau Diluc sama Mona misalkan ya Ini misalkan doang nih Yaudah kalian fokus 2 Elite Boss aja yaitu Pyro Regis Find Ada disini dan Oceanid di sebelah sini Dan kalau ketika kita dapetin dropan si Pyro ini Kalian bisa dapetin Gladiator, Berserker, lalu juga Wanderer, bahkan Instructor Terus juga bisa dapetin yang namanya material Ascension karakter nih coy Lumayan juga Jadi ketika Diluc kalian udah siap di level up Ataupun di limit break gitu ya Dengan Ascension Itu kalian bisa strong banget Dilucnya Jadi udah siap aja gitu Nah jadi menurut gue sih memang Cara gue waktu di AR35 itu Lebih fokus ke Elite Boss Karena 2 keuntungan tadi Gue bisa dapetin Gladiator dan Wanderer Yang cukup OP menurut gue untuk early game Ditambah juga ketika karakter gue udah siap Ascension Itu materialnya udah ready semua coy Bang lalu gimana bang buat AR40 Yang dimana katanya itu bisa nge-drop bintang 5 Tapi belum garantit gitu Ya saran dari gue sih ya Kalian yang udah AR40 Gak apa-apa untuk nge-spend resin kalian Untuk mencari artifact bintang 5 Di domain-domain yang kalian inginkan Contohnya misalkan kalian pengen Noblesy Ataupun Bloodstained Gak apa-apa masuk kesini Tapi gue gak jamin bisa dapet bintang 5 Karena memang change-nya agak kecil Kalau misalkan bisa dikalkulasi Itu tuh kayak misalkan kalian masuk 3 kali Dapet bintang 5 cuman sekali Cuman ya namanya hoki ya hoki gitu ya RNG is RNG Kalian bisa dapet bintang 5 Kalau misalkan emang lagi hoki aja Dan saran gue sih jangan terlalu spam banget kesini Sesekali boleh buat Memuaskan rasa penasaran kalian Tapi lebih spend resinnya Ke arah Mora dan juga talent ya Karena memang talent sendiri ini Bakal dibutuhin banget Ketika kalian masuk ke AR45 Yang dimana AR45 itu Lumayan OP musuhnya ya Drop-an juga lumayan oke juga nanti Di domain udah pasti auto bintang 5 Dan ya talent dan juga Mora Dan juga buku XP itu salah satu Prioritas gue ketika AR40 sih Belum keartifak banget Karena ya belum garantit aja gitu Artifak bintang 5-nya Lalu buat AR45 ke atas Ini sih udah gak perlu gue kasih tips lagi ya Udah pasti kalian bakal cari Artifak di AR45 Karena memang udah pasti dapetin Artifak bintang 5 Yang lumayan ngebantu karakter kita lebih kuat Tapi namanya substat dan juga mainstat Yang kadang-kadang bikin jengkel Ya gue gak tau lah Kita harus lebih try hard aja Cuman tetap ya Jangan terlalu kebid sama Fix Artifak bintang 5 Tapi kalian harus prepare juga Ke AR50 Yang dimana itu bisa di ascension Karakter kita ke level 90 Dan kalian tinggal manage aja Itu sih tergantung player-nya lagi ya Kalian yang tau bagaimana situasi akun kalian Butuhnya Artifak Butuhnya Talent Ataupun XP Ataupun Mora Itu up to you aja sih menurut gue Jadi memang AR45 Adalah waktu yang paling tepat Mencari Artifak bintang 5 Tapi kita situasikan lagi Dengan baik Kalau misalkan kita butuh yang lain juga Bukan Artifak doang Oke sekarang gue mau ngasih tips buat kalian Yang lagi kebingungan Mencari Artifak Untuk karakter kalian Entah itu DPS atau Support Dan simple aja dari gue Seperti biasa Kalau misalkan kalian pengen Ngasih Artifak ke DPS Cari 3 stat yang bener-bener dibutin DPS ini Pertama itu ada Attack Lalu juga Crit Rate Dan juga Crit Damage Nah untuk manajemen Kalian lebih utamain mana Itu tergantung kalian butuhnya apa Dan juga tergantung pake weapon apa Sekarang simple aja ya sekarang ya Gue pake weapon disini Congyun pake Serpent Spine Yang udah ngasih Crit Rate lumayan besar ya 25% Apakah gue butuh Crit Rate lagi? Bisa aja butuh Bisa aja enggak Tergantung Artifak kalian Sekarang kita cek disini Nah Alhamdulillahnya disini Gue dapet bunga Yang lumayan gak troll 27% Crit Damage Ditambah juga disini gue dapet Launchingnya 21% Ini udah 40% coy Lalu juga disini gue dapet Crit Damage 7% Nah kalau misalkan gue fokus Crit Damage lagi Di bagian mahkotanya Ini gak akan seimbang That's why gue butuhnya Crit Rate Di bagian mahkota Nah kalian tinggal balance-in aja Antara Crit Rate sama Crit Damage Nah Crit Rate itu Fungsinya adalah Semakin besar Crit Rate lu Semakin besar juga kemungkinan Change keluar critical karakter kalian Nah kalau Crit Damage Itu fungsinya Untuk memaksimalkan Poin ataupun damage Karakter kalian Ketika keluar critical Seperti itu guys Di bagian Goblet Ini tergantung kalian Kalian kalau misalkan Bermain Chongyun Pengen ngasih cryo damage bonus Lebih tinggi Ya cari Goblet seperti ini Main startnya Dan kalau misalkan Ngebahas dari main start sendiri sih Sebenarnya simple gitu ya Kalian bisa cari Yang di bagian ini tuh Attack Di bagian jump Lalu di bagian mahkota ini Crit Rate atau Crit Damage Dan di bagian Goblet Itu fokus Apa yang pengen kalian cari Entah physical Ataupun elemen bonus Kayak gitu Karena memang dari bunga Dan juga plume nya Ini udah gak bisa diganti lagi Bunga pasti HP Dan juga untuk Bulunya udah pasti attack gitu kan Tinggal kalian mainin Dari substatnya Cari yang super duper God roll Nah untuk support sendiri Kalau gue sih Lebih simple guys Kalau misalkan Contohnya Bennett Karena dia kan Karakter support utility Gue cuma fokusin dia Mainin energy recharge Healing bonus Lalu juga kayak Attack juga boleh Karena memang Gak terlalu banyak Yang dibutuhin Dari support sih Sementara kita Hanya butuh skill dia aja Kalau misalkan Butuh skill dia aja Ya energy recharge Jawabannya Kayak gitu Contohnya disini Gue bisa nyari dia Energy recharge 105% Ditambah juga energy recharge 4% Ditambah juga disini Gue bisa nyari energy recharge 4% juga Yang dimana Kalau misalkan gue pake Senjata bintang 3 juga Udah bisa nambahin Energy recharge Yang lumayan besar 20% ya Karena ini masih level 20 Jadi masih kecil aja Nah Ada satu tips lagi Dari gue Untuk mencari Artifak yang Sekiranya Calon-calon God roll Kayak gitu ya Sekarang disini Gue mau kasih tips Buat kalian Kalau misalkan Artifak ini Bisa kita sort Atau kita bisa Set gitu Dari Based on Kualitas Ataupun quality Nah kalian klik disini Kalian pencet yang kualitas Otomatis disini Kita bisa ngeliat Artifak yang paling atas itu Kualitas Kayak gitu ya Paling bagus kualitasnya Menurut game ini Bukan menurut gue Kalau kita cek disini Wonder Go ini punya Elemental Mastery Plus 44 Yang dimana Itu lumayan besar Untuk karakter support Gitu ya Karena memang Game ini tuh Lebih mengedepatkan Elemental Reaction Tapi apakah yang digatrol Menurut game ini Ya Menurut gue Belum tentu Tergantung buat siapa Kalau misalkan Buat Chongyun Ya no lah Chongyun lebih bagus Pake yang ini Kayak gitu Jadi ini cuma Masalah penempatan doang Dan menurut game ini Elemental Mastery Is everything Kayak gitu Jadi kita tinggal Mainin aja gitu Sekiranya yang mana Yang bagus buat Karakter-karakteran masing-masing Nah bagaimana Cara melihat potensi Artifak yang masih Plus 0 Yang bakal menjadi Gatrol ke depannya Sebenernya simple Ini sih cara gue ya Kalau kalian gak suka Ya sorry Kayak gitu Nah kayak misalkan Disini ada 4 8 bunga 8 bunga Yang dimana Kenapa bisa Artifak yang dipake Nengguang ini Lebih atas Daripada yang dipake Si Barbara Gue gak ngerti Awalnya Ternyata Artifak yang dipake WC Nengguang ini Walaupun plus 0 Dia ini udah Dapetin 4 substat Yang dimana Menurut game ini Dapet 4 substat itu Bagus Padahal belum tentu Substatnya bagus Sementara Barbara Di sini Masih cuma dapet 3 substat Doang Nah Menurut gue pribadi Justru Kalau misalkan Kayak begini Ini kita masih punya Change Dapetin Substat yang kita inginkan Jadi ini tinggal Mainin potensi Kita aja gitu Dalam Gacha Substat Artifak Nah Tapi enaknya Kalau misalkan Kalian dapetin 4 substat yang begini Ini tuh udah jadi Guys Ini udah jadi Apalagi Kalau misalkan Kalian dapetin Substat 4-4 nya Yang kayak begini Attack Attack Crit Damage Crit Rate Ini sih Udah tinggal Di plus In aja Coy Lo mau dapet Crit Damage Crit Rate Ya tinggal Terima aja Dapetnya Apa Udah enak Dan kalian Bisa cek Dari kualitas Dan kalian Tinggal Mainin aja Feeling Kalian Yang sekiranya Plus 0 Yang punya potensi Dapetin Substat Bagus Yang mana Dan balik lagi Itu gacha Coy Tetap gacha Yang namanya Dapetin Statue Dan sama Semua juga Kita bisa Set juga Contohnya Seperti ini Kenapa Crimson Gue bisa Di nomor 1 Di tap ini Karena punya Elemental Mastery Plus 70 Dibandingin Yang dimana Ini lebih God roll Coy Crit Damage Crit Rate Energy Recharge Attack Menurut Gue Untuk DPS Tapi Untuk Support Ya ini Untuk Elemental Reaction Ya ini Plus 70 Gede Banget Coy Ya Seperti Itu Menurut Gue Jadi Kalian Tinggal Mainin Aja Arkifah Kalian Yang Sekiranya Cocok Buat Karakter Kalian Tadi Juga Gue Udah Ngasih Tahu Artifak Apanya Bagus Untuk DPS Dan Support Tergantung Kalian Punyanya Apa Dan Kalian Fokus Ke Karakter Apa Oke Guys Itu Dulu Tips Dari Gue Dalam Pembelian Artifak Tadi Kan Udah Ngebahas Artifak Untuk AR25 Lalu juga 35 40 45 50 Dan Cara Memilih Artifak Versi Gue Kayak Gitu Dan Ya Gue Sign out Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Share Terima Kasih Suka